Hai saya Rama, kita ketemu lagi, kali ini kita akan mengedit lagi, mari kita mulai Sekarang kita mengedit foto yang ini, foto ini kelihatan over karena flashnya belum sempat seset, belum sempat melakukan test shot dan mukanya over sekali Sekarang kita mulai mengeditnya, kita mulai dengan menu mengatur white balance-nya Oke segini saja, karena ini bagian headline-nya terlalu terang, banyak detail yang hilang, sekarang yang pertama kita akan lakukan adalah mengembalikan detail pada mukanya Kita mulai dengan Menurunkan highlight-nya Terus kita turunkan sampai segini, oke Agak mendingan dari tadi, coba sekarang kita bandingkan Sebelum Masih Detailnya masih Highlight-nya masih, detailnya belum kembali Kita kurangi lagi Pada menu white Oke sudah agak mendingan Sekarang kita kurangi di like di slider light-nya Agak mendingan dari tadi, ya daripada yang tadi, coba kita bandingkan lagi Sebelum sesudahnya, kita zoom Agak mendingan dari tadi, ya daripada yang terlalu terlalu gelap Agak mendingan kan Menu Menu GND Biasa dipakai para fotografer landscape Kita terangkan disininya Sampai mana dia Angkat shadownya Di sini saja Kemudian terlalu gelap Cukup dasik ini Mukanya kita gelapkan sedikit saja Biar kelihatan lebih natural Karena ini masih terlihat terlalu plesy Ini saja Clarity-nya kita naikkan Dan detailnya lebih Kerasa Segini saja Vibrine-nya juga kita naikkan Oke Segini saja Oke Saya mau Biar bagiannya lebih biru Kita main di slider color Kita pilih warna biru Kita turunkan luminance-nya Dominance ini fungsinya untuk menerangkan Atau menggelapkan warna yang kita inginkan Oke Saturasi untuk menambah pekat warnanya Atau mengurangi kepekatan warna birunya Sekarang kita terahkan sedikit kulitnya Kalau karena dia over Lebih baik kita kurangi saturasi untuk warna kulitnya Sekarang kita bandingkan Sebelumnya sesudahnya Kita lihat bedanya Oke Kita crop sedikit Kita kasih penajaman subness sedikit Agar detailnya lebih Kerasa Jadi kita crop sedikit Segini saja Matanya kita 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 Kerasi Matanya biar lebih Ngeblink Aturasi Aturasi Kita naikkan Taruh tempatnya lebih Sebelah Oke sudah Kita lihat bedanya Oke Ini bedanya Merahnya Merahnya Kayaknya kurang Kita mainkan merahnya sedikit Sekarang kita pindah mengedit di Photoshop Sekarang kita pindah mengedit Sambil menunggu Sambil menunggu Terima kasih Tidak 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 kita mengedit lagi pertama kita kecelin dulu biar enaknya pas sekarang kita akan menghilangkan shopwalk yang masuk oke sudah hilang sekarang kita lihat karena mukanya tidak mulus berjerawat kita akan membersihkan mukanya dulu saya menggunakan kita bersihin jerawatnya dulu biar kelihatan lebih mulus oke oke Terima kasih telah menonton, sekarang kita tambahkan filter Niccolo Epec. Terima kasih telah menonton. Karena saya ingin membuat langitnya lebih biru dan kelihatan lebih berwarna, kita tambahkan filter polarisasi. Filter ini biasa dipakai para fotografer landscape untuk membirukan langitnya. Kita pilih nomor 2. Orang ini sudah tidak terlalu kulitnya kena. Sekarang kita akan menerangkan bagian bawahnya biar tidak terlalu gelap. Kita pakai filter Gradual Neutral Decency atau biasa disebut GND. Kita terangkan bawahnya. Oke, yang bawah sudah terang. Tapi masalahnya ada mukanya gelap. Karena filter ini cara kerjanya menggelapkan yang atas dan menerangkan yang bawah. Karena kita memakai filter ini mukanya menjadi agak gelap. Sekarang kita akan mengurangi efeknya pada mukanya. Sekarang kita akan mengurangi efeknya. Sekarang kita kasih isolasi biar modelnya lebih kerang lagi. Kita kasih filter. Kita tarikan right and center. Oke. Saya disini. Kurang. Tidak. N Physical. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita kembali lagi mengirimnya di Photoshop. Terima kasih. 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 selesai oke terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar selamat menikmati